Halo teman-teman kembali bersama saya Aisyah, kita reading. Pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan dengan teman-temanku. Apa kabar? Happy birthday cancer, saya lupa yang ucapin ya. Sorry teman-teman. Lupa, karena saya juga sedang lupa dengan ulang tahun saya sendiri. Oke, teman-temanku kita mulai bacaan kita dengan membuka satu kartu remi. Feminine masculine energy sesuai dengan energi yang sedang terjadi. Cosmic heart. Hati kosmik. Oke, kita letakkan dulu di sebelah kanan. Hati kosmik. Di bawah kartu ada arise dan ada sacred sure sister. Kita pegang satu dulu, teman-teman, karena kalau kartu rumi nanti terlalu berat mengartikannya. Kita keluarkan dulu sistem oracle-nya, teman-temanku. Sudah hadir kartu kosmik hati kosmik. Satu energi di mana kita tunduk pada detak jantung alam semesta. Ada hati yang terbuka. Itu bahasa ringatnya. Teman-temanku, ada hati yang terbuka. Kenapa hatinya terbuka di sini? Kenapa hatinya dibuka di sini? Kartu kosmik hat. Sebelum kartu ini, ada kartu yang bernama darah malaikat. Oke. Jadi kalian semua adalah makhluk pilihan. Semua manusia itu makhluk pilihan. Oke. Bukan orang-orang tertentu saja, bukan. Jadi punya bakat. Semua manusia punya bakat menjadi malaikat atau menjadi setan. Teman-temanku. Baik, kita buka dulu energi apa yang hadir di sini. Ketika hati itu terbuka. Biasanya kamu akan diberi hadiah. Baru merasa diberi hadiah. Selama ini nggak bisa merasakan. Selama ini nggak bisa merasakan. Karena setiap hembusan nafas itu Tuhan terus memberikan hadiah. Untuk kita. Tapi kita tidak bisa merasakan itu. Nah, ketika hatimu terbuka. Baru bisa merasakan. Ada banyak hadiah yang diberikan Tuhan kepada kita. Oke. Oke. Feminine, masculine energy. Apa kabarmu? Feminine, masculine energy. Jadi kalau kita bercerita tentang ada hati yang terbuka. Bagaimana cara membuka hati itu? Biasanya harus dilukai dulu. Karena aku lihat kartu arise di sini teman-teman ya. Arise ini satu kondisi di mana kamu terpuruk. Ini ada cahaya ingin masuk. Ini kan kita dalam keadaan bersedih. Biasanya dalam keadaan terbuka. Ya. Baik. Sacred soul sister. Nanti. Udah kita sampai di situ dulu. Kita ambil dulu energinya. Feminine dan masculine. Feminine dan masculine. Feminine dan feminine energy ada di observer. Di bawah kartu ada kartu yang terbalik. Masculine dan energi ada di. Masculine dan energi ada di. Time to go. Di bawah kartu ada cuput. Apa yang menghubungkan dua energi ini? Kalau ini adalah koneksi antara kamu dengan seseorang. Apa yang menghubungkan energi kalian di sini? To the sea, reverse. Dan make and honey, reverse. Oke, teman-teman. Ayo kita ambil tempat. Truth be told, reverse ya. Masih belum ada kejujuran, keterbukaan, penerimaan. Oke, oke. Oke, teman-teman. Aku sudah mengambil posisinya seperti itu. Aku mulai dari mana? Ayo kita bacakan dulu kondisi keadaan mu hari ini saat ini. Apa yang aku lihat di sini adalah, teman-teman, kayaknya ada banyak usaha ya. Ada banyak usaha yang dilakukan. Tetapi apa yang kamu inginkan, belum benar-benar bisa kamu rukuh. Karena to the sea, reverse itu satu kondisi eksternal yang muncul untuk nge-block. Untuk memblokir setiap upaya kamu untuk bergerak maju, untuk mencapai apapun di sini. Yang sebenarnya, tidak ada pesan tersembunyi untuk diuraikan di sini. Sama seperti lautan yang mengalami pasang surut. Oke, kamu berada dalam siklus alami. Ini biasanya kalau siklus alami, kita masuk ke divine timing, waktu semesta. Sehingga kamu merasakan setiap usaha yang dilakukan, kok belum ada hasilnya. Itu yang dirasakan di sini. Ya, sebenarnya tidak perlu atau tidak ada alasan untuk khawatir di sini. Berhentilah melawan situasi dan belajar untuk mengalir. Semoga kalian berada dalam kondisi belajar untuk mengalir. Belajar bersantai di sini dan percaya pada kelimpahan yang akan segera berada dalam jangkauanmu sebentar lagi. Oke, jadi teman-temanku, untuk sebuah kondisi tadi ya, apakah itu kita boleh katakan suatu kondisi jeda atau delay di sini? Cari cara di sini ya, cari cara untuk mengisi hari-harimu. Kartu ini membawa pepatah, teman-teman. Ketika nelayan tidak bisa melaut, mereka tinggal di rumah dan memperbaiki jaring mereka. Jadi ini kamu tidak akan bisa planning, rencana, apapun tidak bekerja di sini. Usaha apapun tidak bekerja. Jadi isi saja hari-harimu dengan satu hal yang positif, dengan tetap berusaha, dengan pikiran positif juga di sini. Oke, siklus alami. Kartu ini reverse. Ya, kartu ini meminta kita berhenti melawan situasi. Oke, dan mengindikasikan ada banyak, apa tadi ya, kondisi eksternal yang muncul untuk memblokir apapun setiap usaha kita. Oke, mic and honey reverse. Ini energi kita diminta berpasrah ya. Jadi, kalau kartu ini terbalik, ini seperti kita itu coba mencari kesenangan di luar diri kita. Menggantungkan kesenangan-kesenangan di luar diri kita. Ngerti gak energinya? Gimana ya, menggambarkannya? Boleh aku katakan di sini, seperti ada kegelisahan yang kita rasakan, dan itu membuat kita seperti melarikan diri. Ya, mencari kesenangan, mencari kenyamanan sebagai sarana untuk melarikan diri. Memang itu sebenarnya dia tidak permanen, teman-teman. Oke, tidak permanen. Jadi, belajar menemukan kesenangan itu di dalam diri sendiri. Apa yang kita lihat di sini, jadi kondisinya kalau kita rangkum, kamu ini ada banyak usaha yang dilakukan tapi belum melihat hasilnya. Belum melihat hasilnya. Ya, belum final di sini. Sehingga ada banyak dari kalian yang yang apa ya, tadi ya, seperti paham lah ya, seperti yang aku bahasakan tadi. Oke, gini teman-teman ya, ini kan satu kondisi di mana kita coba bersembunyi, coba lari ya, dari kegelisahan hati kita. Hanya kan energinya menggantungkan satu hal di luar diri. Sebenarnya, dengan melakukan itu, ya, apa ya, itu adalah energi sesaat, kenyamanan sesaat yang kita dapatkan yang nanti pada akhirnya kita akan merasa lebih buruk dari sebelumnya. Ada energi kita terus berjuang, terus berjuang di sini. Ya, memilih, apa ini, kayak tidak percaya dengan spirit seperti itu. Oke, istirahat teman-teman, ya, istirahat. Berhenti ambisi, berhenti obsesi, karena enerjimu, apapun hari ini, saat ini, yang kamu targetkan itu akan sulit didapatkan. Sehingga kalau satu koneksi hubungan, teman-temanku, misalnya, contoh ya, gebetan ya, ingin mendapatkan seseorang ini, masih sulit ini. Ya, masih sulit seperti itu. Oke, itu yang dirasakan diri kita. Ya, walaupun aku lihat kartu ini hadir, ini kan menandakan energi itu mulai hadir, tetapi ada energi yang masih delay atau masih kita tolak. Oke, ayo berhenti berjuang sejenak. Ya, alihkan perhatianmu. dari perasaan kita lihat ya, kita masih coba memahami di sini, masih energi observer ya, kita masih melihat apa yang kita inginkan. Masih, walaupun ya, energi itu sudah mulai tidak berapi lagi, tidak membakar lagi, tidak bergerora lagi. Oke, masih, contoh kita tuh mau seseorang, tapi orangnya sulit sekali didapatkan. Ya, sulit sekali merengkuh orang itu atau mereka pernah menyakit kita, pernah melukai kita, sulit sekali kita melupakan orang ini karena masih melihat di sini, perasaan masih melihat. Walaupun ada api yang mulai surut di sini, teman-teman. Oke, dengan dua kartu ini juga, ya, mungkin kenapa terjadi energi seperti ini karena pernah, pernah melakukan satu hal gerakan yang di sini kayak apa ya, energi yang terlalu diporsir, karena yang terbalik itu juga ada gerakan impulsif di sana aku lihat. Oke, nah dari energi sana juga aku lihat ada perasaan yang mulai tidak lagi membakarmu, tapi kamu masih memantau, kamu masih melihat targetmu. Paham ya? Paham. Jadi kalau ini adalah seseorang, mungkin kamu tuh udah tidak menggebu-gebu lagi, tetapi kamu masih memandang dia. Hanya kan di observer, pola pandangmu beda, karena kamu berdiri di tempat yang tinggi. Oke, jadi ambil di sebelah sini feminine energy perasaan kita atau orang-orang yang berada di energi feminine, mereka ini apa ya, masih mau, tapi udah mulai masuk ke energi kovin, kalau dari Lenormand ya, yang mulai tidak melekat. Masih mau, tapi tidak melekat. Oke? Baik. Di energi maskulin, ya, aku sering ambil perasaan, pikiran, dan di sini kedua energi itu bercampur, makanya dua-dua kartu ini reverse, ya. Dari maskulin energy, aku melihat time to go, sebenarnya ada waktu yang mereka sadari ini waktunya pergi. Aku dan kamu udah selesai. Tidak ada lagi yang membuat aku merasa kehilangan di sini. Tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan di sini. ya. Tetapi kamu lihat kartu sapu dia, kartu coput dia, terbalik. Oke? Sering aku katakan tidak ada kerendahan hati di situ. Atau hanya ide aja, hanya planning-planning, tapi dia nggak gerak. Jadi tiap hari dia ngomong, aku bakal tinggalin kamu, aku bakal putusin kamu, tapi dia tidak melakukan itu. Artinya apa? Mau pergi, tetapi dia menunggu. yang di sini tidak berapi lagi, tetapi masih memantau. Kita boleh ambil energi yang sama sebenarnya. Oke? Kita boleh ambil energi yang sama sebenarnya. Ya? Kalau lah ini dua sisi dari diri kita, teman-temanku, aku lihat tentang keterikatan yang mulai disadari, ya, antara perasaan dan pikiran. Kalau itu di dalam diri kita. Tetapi kalau ini adalah kondisi hubungan antara kamu dan seseorang feminin dan maskulin, ya, teman-temanku, yang di sebelah sini, yang tadi seperti aku katakan, ada energi yang aku masih suka kamu, aku masih cinta kamu, masih memantau kamu, stalking kamu, tapi aku sudah tidak seperti dulu, yang menggila-gila, yang bucin, nggak, aku udah slow. Ya? Aku sudah slow di sini. Yang di sana juga, ya, dalam energi penyangkalan penolakan atau energi ingin melepaskan, tapi dia juga tidak mampu melepaskan. Jadi, seperti ada kesadaran tentang butuhnya, ya, bahwa aku butuh kamu. Oke? Bahwa aku butuh kamu. oke, teman-teman, ayo kita masukkan ke Lenorman. Paham ya, itu energi besar yang bisa kita aplikasikan ke bidang apapun kehidupan kita yang tentu saja untuk setiap orang punya case yang beda. Oke? Oke? mulai mengerti. Apa ya? Kalau diri manusia ini ada satu sisi diri yang mulai hidup keduanya. Mulai seimbang. Yang ini merasa aku perlu kamu, yang di sana merasa juga aku juga butuh kamu. Oke? Ini ke apa ya? Antara perasaan dan pikiran yang menuju energi yang harmoni. walaupun masih walaupun masih ada nih, under the deck ya, masih ada satu kondisi yang kita belum benar-benar belum ada penerimaan ini ya, tapi kesadaran itu ada. Bagus sekali. Semuanya terkait dengan energi di atas. Oke? Baik. Jadi kalau ini adalah sering aku hubungkan sebagai garis segitiga, ini baru terkoneksi antara ini, kesini, dan kesitu. Mulai terkoneksi. Tapi aku belum melihat garis yang nyambung ke atas sehingga menjadi segitiga yang komplit. Oke, teman-teman. Ayo coba kita lihat. Ayo coba kita lihat dulu. Kejadian. Kejadian di sini. dengan kartu api, dengan kartu api, dengan kartu api di sana, gambar api ya, teman-teman, gambar itu meneropong itu seakan-akan kita menuju target, ya. Energi yang ini kuat sekali karena terhubung dengan di atas. Perasaan kita kuat sekali di sini, teman-teman. Dengan sifat membakar kita, ya. Dengan sifat memberikan rasa, ingin, gairah. Oke. Sehingga kita jadinya apa? Sering ya. Dari dalam diri kita, ya. Awalnya rasa, teman-teman. Awalnya rasa. Oke. Katakanlah yang di sini bilang aku punya ide loh. Ayo kita lakukan ini. Ayo kita lakukan ini. Ini pasti hebat. Ini pasti bagus. Tapi yang di sana dengan energi time to go. Itu energi menyangkal. Itu energi menolak. Tapi ini energinya kendor, teman-teman ya. Kalau ini bilang ayo kita buka restoran. Ayo kita buka rumah makan. Ini pasti boom. Kita bilang ya. Yang di sana mulai melihat. Kayaknya iya juga nih yang dipikirkan perasaanku. Kayaknya mulai-mulai ada energi yang awalnya mungkin bilang yang gak mungkin lah. Gak mungkin. Gak mungkin dengan situasi, lokasi kita yang begini, dengan skill kita yang begini, begini, kurang ini, kurang itu. Gak mungkin ini terjadi. Karena sifat logika ya, teman-teman. Sebab akibat dia bawa di sana. Dia bahas, dia olah di sana. Tapi, itu akhirnya mulai menanggalkan kecerdasan. Nah, itu bahasanya. Ya. Kayaknya benar juga. Jadi, ini membawa rasa ingin dalam diri kita. Oke. Energi itu mulai surut. Jadi, apa yang pernah kita ide-kan itu dulu, itu mulai surut. Mulai mulai mampu kita tepis mungkin hari ini saat ini. Walaupun kita masih mau. Ya. Gampangnya lagi begini, pengen beli mobil baru di sini. Pengen ganti mobil, aku pengen biru lah. Udah bosan yang merah. Ayo. Ada rasa ingin itu. Pengen mobil berwarna biru. Ya. Yang di sana, awalnya menolak. Gak mungkin. Uang gak ada. Ini belum ada pemasukan. Ini ada pengeluaran banyak yang dia olah di sana. Hari ini saat ini, si logika mulai berbicara. Kayaknya bisa deh. Langsung dia dapet ide. Dapet ide di situ teman-teman. Nanti ini akan aku begini, begini. Ada aja idenya. Ya. Tetapi apa yang terjadi hari ini saat ini, apa ya, keinginan kita itu mulai surut, 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 surut. Tidak lagi menggerogoti kita. Tidak. Ya. Dia tetap api teman-teman. Tapi dia mulai redupkan apinya di sini. Dia tutupi dengan tangan itu ketika kartu ini terbalik. Ayo. Coba kita lihat energinya. Ayo kita lihat energinya. Yap. Masih kamu. Kalau kartu kunci. Ya. aku masih ingin kok mobil baru itu. Aku masih ingin. Walaupun aku tidak terlihat menggila-gila, aku masih mau kok sama kamu. Walaupun aku tidak terlihat mengejar-ngejar, aku masih suka kok, masih cinta kok sama kamu. Karena kunci ini ya, kartu kunci di sini. Di bawah kartu, lihatlah. Aku masih berhasrat padamu. Masih ada keinginanku. Tapi kan, nah kebetulan ya, kita pakai kartu ini. Terkadang teman-teman ya, seorang reader mau ngambil kartu aja, mau ngambil kartu aja, mereka seakan-akan dipadu. Ya. Kalian kalau lihat aku reading ya, aku lebih banyakkan pakai oracle sekarang. Aku mulai melepaskan tarot. Oke. Lenorman juga aku ambil hanya untuk melihat energi kejadian. masih mau dan stuck di sana dan terjebak di sana. Ya, dan terjebak di sana. Ini masalah gerakan, masalah gerakan yang menuju titik temu. Ada dua jalan ini. Ya. Dan keduanya, saya yakin akan membawa kalian pada sebuah titik temu. Jangan ragu, karena kunci selalu ada di tangan kita. Oke. Kenapa aku bilang ya, kedua jalan ini akan membawa kita pada sebuah titik temu. Garden. Oke. Energi, ini dua energi di dalam diri kita mulai harmoni, mulai menyatu. Mulai apa ya, kalau lah vibrasinya dulu jauh seperti ini. Mulai dekat, mulai dekat. Kadang begini, kadang menuju konek. Karena ketika dua energi ini, kalau tubuh kita ya, ini kayak dua mesin ini, hidup dua-duanya, uh, kamu bisa melakukan apapun. Ya. Mau jalan kiri atau jalan kanan, kamu akan jumpa, kamu akan mendapatkan titik temu itu. Ya, yang tidak boleh adalah setengah hati, artinya kamu stuck. Masih kamu yang kuinginkan, masih itu, masih mobil biru itu, apapun itu. Dan aku tahu cara mendapatkannya karena ini kunci. Ya. Kalau udah pegang kunci, tergantung kita, mau pakai atau enggak. Oke. Mau dapat atau enggak, ini terserah kita. Karena ini kartu kunci ada di tanganmu, teman-teman. Di kunci juga ada energi pemahaman. Oke. Teman-temanku, kita keluarkan, oh, kita keluarkan dulu beberapa energi. Matahari, siap. Menara. Berikan lagi maskulin. Lihat logika di sini. Berikan lagi informasinya. Oh my God, teman-temanku. Lihat, feminine maskulin di sana. Ya. Feminine maskulin bergandengan. Bulan dan matahari bergandengan. Oke. Wow, ini keren. Oke. Teman-teman, dalam koneksi, banyak feminine maskulin bertemu. Banyak dari kalian di sini. Ini banyak juga aku katakan ya, ketika aku melihat matahari bergandengan dengan bulan, ini banyak twin flame yang bertemu di sini. Ya. Kartu kunci di sini. Teman-teman, kartu kunci di tengah ini adalah solusi utama. Ini adalah jawaban yang kita butuhkan. Jawaban itu sudah ada di kita. Ya. Ini juga berbicara, kalau di kartu kunci, berbicara tentang siklus dan peluang baru. Hanya solusinya tergantung pada kita. Karena kuncinya ada di tangan kita. Teman-temanku bersama atau tidak bersama, mampukah kamu mendapatkan saat ini atau delay atau ada energi penundaan di sini. Teman-teman, ada energi yang sudah kendor, baik di sini, baik di sana. Oke. Tadi yang di sini bilang apa? Aku tuh masih suka kamu, tapi ya udah aku tidak tergila-gila seperti dulu. Aku meredam apiku. Oke. Yang di sana ada energi, teman-temanku, begini ya, kalau dua kondisi, aku ambil dua kondisi ya, satu ingin, satu energi melepaskan ini. Oke. Kalau masih ingin, ada energi yang slow. Sekarang ya, tidak terlalu membara, tidak membakar, karena kita mampu apa kayak, mengatur volume api kita di sini. Di sana, kartu time to go itu sampai pada titik mampu, sorry teman-teman, sampai pada titik mampu atau sanggup melepaskan, time to go. Sudah tidak ada lagi perasaan kehilangan. Walaupun sebenarnya separuh hati masih suka, masih mau. Tetapi kalau ini harus terlepas, ini belum bisa aku dapatkan, it's okay, ada kemampuan di sana. Ya. Jadi kalau mau dilihat dalam diri kita ada api yang mulai bisa kita redup, kita tahan, kita redupkan di sini. Tuh. Oke. Kita tutup apinya karena kartu ini terbalik. Oke. Jadi teman-temanku mau dapat sekarang atau nggak dapat sekarang tentang sesuatu itu, kamu dalam kondisi yang mampu, yang bisa, karena selalu ada solusi untuk dirimu di sini. Oke. Lihat. Maskulin ke kartu bulan, mau dikata ada logika yang berbicara di sini? Iya. Iya. Artinya akal kita main di sini. Dalam arti melihat satu kasus itu fakta adalah fakta menurut kita. Ya. Tidak juga menghilangkan perasaan di sini. Ya. Bagaimana ini kalau dalam cerita cinta? Aku tahu perasaanku padamu, aku tahu kamu membuka hatiku, aku tahu aku butuh kamu, aku mencintai kamu. Tetapi, nah, faktanya kita tidak bisa. Misalnya seperti itu. Jadi, ada fakta yang tidak meninggalkan logika. No. Tidak meninggalkan perasaan. Gitu ya. Paham ya? Energi kendor. Ini keren loh. Ini keren. Itu semuanya karena di atas sana. Ya. Tadi ada kartu Arise. Mana Arisenya? Kemana aku letakkan? Tadi ya, sudah aku gambarkan kita yang bersedih, yang terluka, yang dilukai, karena Tuhan ingin tadi memberikan satu celah untuk apa ya, digambarkan seperti kita menerima hadiah di sini, teman-temanku. Hadiahnya apa di sini? Sacred Sister. Kita menyadari bahwa engkau adalah saudara jiwaku kalau kita dengan orang-orang. Oke? Kalau kita di dalam diri sendiri, ini kita menemukan diri kita yang lain. manusia itu kan dominan sebelah, teman-teman. Ada yang dominan di sebelah sini, ada yang dominan di sebelah sana. Nanti ada yang hanya menyadari, eh, ternyata aku adalah ini. Nanti yang dominan sana aku adalah itu. Nah, ini satu kondisi di mana kita mulai menyadari, ternyata aku tuh ada di sini dan di sini. Ternyata aku tuh maskulin dan feminin. Ternyata aku tuh pikiran dan perasaan. balance, kondisi balance dan seimbang. Ya? Sacred show sister. Kalau kejadian di dunia nyata, banyak dari kalian akan dipertemukan dengan orang-orang yang se frekuensi, yang se vibrasi. Ya? Sacred show sister. Itu. Show sister ya, saudara jiwa ya, antara kita dan seseorang. Boleh aku katakan showmate. Intinya energi yang se-vibrasi dengan kita. Oke. Teman-teman, kalau kita dan diri kita apa? Kita seperti baru menemukan diri kita yang lain di sini. Oke. Baik. Ya? Aku lihat ada seseorang yang lama membatasi diri, seseorang yang lama dalam perenungannya di sini. Ya? Dan biasanya di energi perenungan, pembatasan akan ada energi pematangan. Setelah lama membatasi diri, melakukan perenungan, aku lihat ada matahari di sini. Oke? Ada matahari. Artinya kita mengalami pencerahan, mengalami pematangan di sini. Ya? Karena di sini juga ada apa ya, gambarannya. Di sini kayak ada kenaikan, pencerahan di situ. Oke? Jadi ada satu hal dari emosi yang terbangun di sini, sehingga menyebabkan kita akan lebih kreatif di sini. Emosi intuitif kita bangun di sini. Apakah kita pria, apakah kita wanita tentang seorang manusia? Oke? Kalau tentang perasaan kita padanya, aku tetap merindukan kamu. Namun, beberapa hal harusku sembunyikan. Namun, beberapa hal mungkin tidak harus diungkapkan. Namun, beberapa hal mungkin tidak harus direngkuh karena kita harus melihat fakta di sini. Wow, kalian keren, teman-teman. Ya? Kartu menara dan kartu matahari ini kebangkitan rohani. Ada pengembangan pribadi di sini. Oke? Wow, ini kalau dalam cerita karir ini sukses ceritanya. Kesuksesan. Kenapa? Karena ada logika yang bekerja dengan intuisi kita. Ya? Ini keren, teman-teman. Keren sekali energinya. Lalu, kalau dari gandengan kartu, ya, seseorang melakukan pembatasan di sini. Oke? Hmm, sebentar. Kalau memang seorang pria, kamu tahu, pria di samping menara pria pria kutilang. Ya? Pria kurus tinggi langsing ada di gambarannya. Atau kalau kamu seorang wanita di sini, kalau itu karakter. Ya? Beberapa kalian mungkin terhubung atau kalian di sini. Gak tahu ya? Ada kaitannya dengan pemerintahan di sini. Apakah itu seperti pengacara? Apakah itu kayak ada kaitannya dengan government atau pemerintahan? Ya? Teman-temanku, mungkin itu salah satu yang membuat energi harus terbatas di sini. Harus membatasi energi. Oke? Pria tinggi, itu gambarannya. Laki-laki tinggi. Kurus. Ya? Lalu kita lihat di sini. Sebentar. Menara sama kunci. Iya. Pernah menarik diri dalam rangka mencari solusi. Pernah menarik diri dalam rangka. Ini pemahaman yang didapatkan intinya. Ya? Intinya ada pemahaman yang yang didapatkan dari masa lalu. Bisa jadi. Yang didapatkan dari masa lalu. Jadi, apa yang sudah dilewati akhirnya membawa kita pada satu titik pemahaman dan pencerahan di sini. dalam bidang apapun. Mungkin karir. Mungkin percintaan. Kamu jadi pintar sekarang. Itu energinya. Kamu jadi lebih pintar. Ya? Wow. Keren. Aku bilang keren ya. Pencapaian hebat. Kunci sama matahari. Ya. Bulan dan bulan dan kartu matahari ini teman-teman ketika dia bergandengan ini boleh kita katakan kebahagiaan emosional. Ya? Energi yang sangat artistik. Gimana aku menggambarkan ke kalian ya? Karena aku bisa merasakannya di sini. Teman-temanku, ini satu kondisi di mana kamu, apakah kamu mampu merengkuh atau tidak merengkuh sesuatu yang kita inginkan kamu dalam keadaan siap. Kenapa? Karena energinya kendor di sini. Kendor. Tidak apa yang mencengkeram. Ya? Kalau aku gambarkan kemarin mencengkeram sekarang slow. Ya, seperti itu. COVID ini energinya kalau satu kartu. Ayo, teman-teman. Ini kalau secara energi aku lihat ya kunci ada di tanganmu ini juga akan banyak peluang-peluang terbuka untuk kamu. Ya? Dalam arti kalau dalam kisah cinta dalam arti apakah di sini kamu akan menarik cinta baru karena ini ada energi siklus baru di sini atau di sini kamu akan memperbaiki hubungan yang lama. Ada nih. Karena kunci sudah di tanganmu itu cerita beres, teman-teman. Oke? Mau dapat, oke. Nggak dapat juga nggak masalah di sini. Kalau boleh aku gambarkan seperti ada pintu yang sedang terbuka hari ini saat ini. Ya? Berharap kalian semua udah ada di energi ini walaupun beberapa masih dalam energi perenungan, pembatasan, refleksi diri. Oke, kita bacakan kartu di atas. Rumi dengan kartu Cosmic Heart, Hati Cosmic. Kartu nomor 8. No, no, no. Kartuku jatuh. Bentar teman-teman aku ambil referensinya karena dia bentuknya puisi. Ayo kita bacakan. Hati Cosmic. Sama ya, gambarnya. Tuh, puisinya pendek. Aku bacain untuk kalian. Aku sudah mati dan aku menjadi hidup. Aku menangis, aku menjadi tawah. Kekuatan cinta datang dan membuatku menjadi kuat dan abadi di sini. Aku telah melihat semuanya dan aku tidak takut. Aku memiliki hati singa dan aku bersinar seperti Venus. Aku memiliki hati singa. Maskulin energi. Aku bersinar seperti Venus. Feminine energi. Jadi, satu apa ya, satu diri lah kalau ini diri manusia. Ini kedua energinya. Feminine, maskulin, aktif. Ya, walaupun melewati beberapa fase, kita lihat kata-kata aku sudah mati. Ini pernah melewati satu siklus yang tadi semesta seperti melukai kita. Karena kan ada kartu Arise tadi. Tuh, ya, ada kartu Arise dimana kita sampai terpuruk seperti itu di tempat gelap, di sumur yang gelap. Kenapa? Karena ada cahaya yang ingin masuk ke dalam diri kita yang tadi kita gambarkan hadiah. Oke, Arise. lalu, nah, hari ini energinya katanya apa? Seperti kita dilahirkan baru dalam versi yang baru. Dulu aku melihat kamu sangat melekat perasaan hatiku. Hari ini aku jadi orang baru dalam energi yang baru. Energi ya. Aku lahir dalam energi yang baru. Aku bisa mengendalikan perasaanku padamu. Ah, seperti itu. Keren ya. Aku menangis, aku menjadi tawa. Kenapa? karena kunci sudah di tangan kita. Karena kita melihat apa yang telah terbuka. Kalau buku-buku sudah terbuka, kita bisa sudah merangkum satu hal di sini, mengambil sebuah kesimpulan. Karena sudah dari siklus menangis menuju tertawa, itu teman-teman akan ada banyak pengalaman yang bisa kita simpulkan. Oke, aku telah melihat semuanya. Kalau baca buku, dari awal sampai akhir sudah tamat, kita bisa rangkum itu cerita. Sehingga satu siklus yang boleh kita katakan, aku sudah melihat semuanya. Ya, aku tidak takut. Karena aku memiliki hati singa dan aku bersinar seperti Venus. Kenapa? Karena dua mesinnya hidup seperti aku katakan. Kamu bayangkan ya, kalau kapal, kalau ada speedboat ya, pakai mesin dua, ketika mesinnya jalan satu aja, itu dia slow. ya, slow. Tapi kalau dia jalan dua, wow, ada booster di sana. Wow, itu keren. Teman-temanku, berharap kalian berada di energi yang sama seperti ini. Kalau udah sampai di energi yang seperti ini, maka kamu akan dipertemukan dengan saudara-saudara jiwamu. Oke? Saudara jiwa kudus di sini. Secara energi pribadi, kita bertemu dengan jati diri kita. Kita bertemu dengan diri kita yang lain, diri kita yang lebih tinggi. Ya? Oke. Ini ya, kalau mau dibahasakan lagi teman-teman, nggak ada ini. Kamu mulai bisa melihat arti luka yang pernah digoreskan kepada kamu. Ya? Ini akan ada bahasa misalnya seperti ini dulu ya, pernah sakit hati sekali dengan seseorang. Hari ini, omonganmu bisa bilang begini, tapi nggak apa-apalah dulu pernah luka karena, karena aku luka kemarin, karena dengan luka aku kemarin, aku jadi orang yang seperti hari ini. Ya? Aku bisa mengendalikan apiku, aku bisa bersabar. Ini bisa lihat ini. Bisa lihat. Kalau dulu kita akan menyalahkan tentang orang yang menikam kita, melukai kita. Hari ini kita melihat makna dari, dari A, luka yang pernah digoreskan kepada kita. Ini keren, teman-teman. Sehingga aku tadi langsung ambil energinya dari kartu ini adalah apa ya, ketika kita tunduk pada jantung alam semesta yang hidup, yang berdetak, yang penuh kasih. Kita baru bisa melihat ini. Makna dari luka. Kemarin ya, merintih, Tuhan, kenapa kamu lukai aku? Tuhan, apa salah saya? Ada masih energi apa itu, pemberontakan, penyangkalan, tidak terima. Ya, ini kondisi yang keren sekali, walaupun masih samar ya. Karena mana tadi di bawah kartu, kartu sudah masuk ke truth be told, kita sudah mulai bisa melihat kebenaran itu, sudah bisa terima, buka dada di sini, walaupun, aku lihat tadi ini kartu jatuh terbalik. Ya, mulai bertanya tentang apa yang kita sangkal di sini, mulai sadar di sini. ya, kalau tentang pasangan kita mulai mulai bisa lihat nilai dia. Oke, energi yang keren sekali, berharap kalian semua ada di sini, walaupun beberapa masih berjuang, mungkin beberapa masih di energi sini yang masih melakukan perenungan. Nanti titik akhir dari perenungan ini adalah sebuah pencerahan ya, kebangkitan ruhani, itu yang aku lihat. Oke, keren, keren. Baik, teman-temanku, nanti cerita cinta-cintaan beneran di love reading lah ya, aku lebih ke energi, ke spiritual reading di sini, agar kalian tahu kondisi kalian apa, kenapa ini terjadi, kenapa kemarin pernah sangat-sangat sakit, pernah sangat-sangat terluka di sini, kenapa? karena Tuhan ingin memperkenalkan dirinya, kayak ini ya, ini gambarannya, ada yang datang ini, hei, lihat aku. Oke, ketika Tuhan melirikmu, maka kamu akan dilukai di sini. Dilukai dalam arti apa? Ingin-ingin diberi hadiah. Ya, hadiahnya apa? Kamu melihat satu hal, wah ini keren dah, susah aku mau menjabarkannya. Ya, kenapa? Karena di sini, energi yang seperti ini, ini ada gambaran dulu, pernah beberapa waktu yang lalu, pas energi, kita dalam keadaan tuli, kita dalam keadaan buta di sini teman-teman. Ya, ada banyak kebisingan, sehingga kita tidak bisa mendengar satu suara pun, sehingga membuat kita percaya pada banyak hal yang tidak layak untuk kita percaya. Oke, dan di saat hatimu terbuka di sini, kamu akan merasa diberi hadiah. Aku yakin tidak semua dalam kondisi ini, karena tidak semua orang mampu melihat makna dari luka hati. Hanya kalau energi logika sudah seperti itu, ini pasti masuk ke energi sana. Akan masuk kepada energi memaafkan dan mengampuni. Ya, akan mampu mendengar suara yang tersembunyi di balik semua kehidupan. oke. Apa lagi di sini? Ada juga energi di sini mengerti. Kita mulai bisa melihat bahwa ketakutan itu adalah kegilaan di sini. Karena apa? Ada tadi bahasa kita, aku tidak takut lagi karena aku telah melihat semuanya. khusus untuk pertemuan twin flame ini ada satu hal besar yang terbuka. Wow. Banyak energi kenaikan. Itu yang aku lihat dari tebaran ini. Aku sangat terpesona melihat tebaran ini. Teman-teman, takutan, keraguan. Kita merasa gila ya, aku dulu kok takut ya. Atau di sini ada satu energi yang kita sangat terpesona. Aku tidak nyangka loh. Aku tidak yakin aku bisa berdiri hari ini di saat ini, di titik ini. Seperti tidak percaya bahwa kita pernah melewati luka yang mengerikan. Oke. Baik. mungkin itu saja. Mampu mendengar suara di balik kehidupan. Ya, suara suci dari detak jantung. Itu mampu mendengar ini. Logika mampu mendengar perasaan. Ya. Oke lah. Baik, teman-temanku. Sekali lagi, kalau untuk love reading ya, kalau ini energi yang pernah berapi, pernah mengejar, ini slow ini energinya. Ya. Gak taunya ketika ini slow, energi yang di sana mulai menyadari. Ini, ini kalau mau dibahas, ini tentunya, bagaimana bahasa bu, berlibat ya. Tentang terjadinya runner and chaser. Ini dia, runner and chaser, itu diri kita. Kejar-kejaran. Ya. Biasanya setelah runner, si chaser berhenti, maka keadaan akan berbalik. Seperti itu. Terus-terus. cerita dunia itu. Sampai nanti ada titik temu. Ya. Teman-temanku, udah kita tutup ya. Nanti aku selera mau membahas ke sana. Mungkin itu aja. Mungkin itu aja. Ada kunci di tanganmu. Itu udah keren. Itu sangat luas artinya. Ambil yang bisa kamu ambil. Tolong dengan tegas, apapun yang tak ingin kamu terima dari bacaanku. Saya Aisyah. Salam dariku, teman-teman. Sekian dan terima kasih. Daaah!